Intro Apakah ketika kita sedang sakit, kita lebih utama hanya berkesabar saja? Bagaimana apabila sakit tersebut menular? Masalah ini telah kita bahas atau kita sampaikan Memang ada sebagian riwayat Jika seorang bersakit Maka dia sabar atas apa yang ditimpa oleh Allah SWT Yang Allah timpakan Namun ada riwayat pula yang lebih Diriwayatkan dari Imam Ahmad Ada riwayat yang lain dari Imam Ahmad bahwasannya Kita harus mengambil al-asbab Wattadawi termasuk mengambil sebab Wattadawi itu berobat Artinya ketika kita mengobati Sakit yang kita alami sesuai dengan Baik itu sesuai dengan medisnya atau sesuai dengan syariatnya Tidak menyalahi Bukan berobat kepada orang pintar atau yang Menyimpang Yang demikian Karena sakit bisa menghalangi aktivitas Aktivitas kita Baik itu dalam Ta'at kepada Allah Atau aktivitas-aktivitas yang lainnya Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax